Jajaran Polres Sukabumi berhasil menangkap 4 orang pelaku pencurian berinisial ER 25 tahun, RB 25 tahun, MA 20 tahun, dan FJ 20 tahun. Kejadian berawal dari salah satu pelaku berinisial MA 20 tahun, yang menjatuhkan pertemuan dengan SR atau korban, untuk bertukar baju geng motor Bruges dan XTC, yang ternyata hanya sebuah modus untuk melakukan aksi perampasan telepon genggam dan baju Bruges, dengan mengeluarkan senjata tajam sejenis golok dan celurit, korban sempat melarikan diri, namun berhasil dikepung kembali oleh kawanan MA, yang merupakan pelaku ER, RB, FJ, dan TA. Aksi perampasan telepon genggam dan baju Bruges milik Selina Refania terjadi pada Jumat, tanggal 21 Januari 2022, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, di Pangkalan Oje, Kampung Kalapa 1, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Para pelaku berhasil diringkus anggota unit 1 Satres Krimpol Res Sukabumi beserta tim opsional pada minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, di Kampung Marinjung Tengah, Desa Cisolog, Kecamatan Cisolog, Kabupaten Sukabumi. Dari tangan tersangka berhasil diamankan barang bukti 2 bilas senjata tajam jenis golok, 1 bilas senjata tajam jenis celurit, 1 bilas senjata tajam jenis pedang samurai, 1 bilas senjata tajam jenis golok sisir, 1 buah baju berwarna hitam bertuliskan Bruges, dan 1 buah kemeja berwarna merah bertuliskan Bruges. Atas perbuatannya keempat tersangka dikenakan pasal 365 KUHP Joe pasal 55 KUHP, dengan ancaman 9 tahun penjara, dan pasal 368 KUHP Joe pasal 55 KUHP, dengan ancaman 9 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Alhamdulillah, terima kasih kata Traskrim dan Kanit, serta jajaran Opsenal Traskrim, bisa ungkap kasus curas handphone dengan menggunakan sajam, yang dilakukan oleh salah satu geng motor, yang ada di Kabupaten Sukabumi. Kejadian terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 Januari, sekitar 20.30 malam hari di Pangklan Ojek, di Kakak, dekat Puskesmas, yang mana korban dihubungi oleh salah satu korban tersangka, untuk datang ke lokasi, dengan maksud bertukar baju, yang dimiliki oleh korban SR, seorang perempuan, namun pada saat datang ke lokasi, yang korban dikejar oleh kelompok pelaku, ada empat orang, yaitu inisialnya IR, IRB, MA, dan FS, mengejar korban dan teman korban, yang lari ke warung, sambil mengacung-acungkan senjata tajam, dan setelah itu, korban terlapor IR, mendatangi korban SR, dan mengkanggungkan senjata tajam, di leher korban, dan meminta handphone si korban, perempuan ini, dikarenakan takut, perempuan tersebut korban, menyerahkan handphonenya, pasal yang kita kenakan adalah 365, curas, ancaman hukumannya 9 tahun, dan, dari pelaporan, kejadian pelaporan, dan sampai penangkapan, alhamdulillah, 1 kali 24 jam, bisa tertangkap, 4 orang tersangka tersebut, terima kasih, kalau motif, sebenarnya mereka, karena kebetulan ini ada handphone, jadi mereka, materi, pendapatan materi, ataupun pengancaman, dan, kurang lebih juga, 2 bulan yang lalu, jadi, ya berhati-hati, termasuk juga, kalau mereka rolling, juga kadang-kadang, yang berpapasan, juga kena hantaman sajam, karena mereka ini, membawa sajam masing-masing. Dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Tim Liputan Jubir TV, melaporkan.